orang itu bisa melibu suarga untuk mengandalkan amal yang bisa melibu suarga itu terima kasih Allah maka ini kata dia yang tenang-tenang di sekolah surapati, ini ibadah seperti itu yang suarga itu terima kasih itu bisa dikaji dengan diroyang diceritakan misalnya orang itu ibadah sampai ratus saat naun umurnya orang dulu itu lama-lama sekali dan dia tidak pernah maksiat sama sekali ketika masuk surga ditanya sama Allah kenapa kamu masuk surga? karena saya tidak pernah maksiat saya selalu ibadah lalu ibadah kamu berapa tahun? misalnya dulu orang 500 tahun ya Allah ya sudah kamu di surga 500 tahun katanya surga selama ini Gusti sejarah ini mergau ngamalmu ngamalmu 500 tahun, suarganya 500 tahun sebab ngamalmu, ngamalmu terbatas suarganya terbatas buatan Gusti, mergau fadul izinan enggak, kadang kecewa segera terbatas itu fadulku, rahmatku enggak ngamalmu terbatas lalu ini aku terus jadi ngerti hadisnya suha, terus aku ngerti logika nih kalau kita masuk surga bil amal apa menang sampaikan? senen toat selasa maksiat berarti senen suargo selasa merokok berdasar amal berdasar amal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel kafi kreator alhamdulillah semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat amin pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gusbah video ngaji ini sudah lama dan pada ngaji kali ini Gusbah menyampaikan apa yang pernah dibahas juga oleh Habib Ja'far dengan onat di channel youtube Dedy Corpuizer yang membahas tentang masuk surga utamanya bukan karena amal nah ini ngaji di acara hall saya Umar Basir di Pondok Pesantren Al-Qurqan Kudus dan ini langsung saja ya saya tampilkan video ngajinya kita simak bareng-bareng bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kalau ini itu saya terkenal judang orang yang senang ini pun terkenal tapi baru saya buat yang senang itu anak-anak ini ganjaran mereka khufatil jennah bilmakari kalau anak judang senang itu seperti profesi jadi kadang ya orang senang orang senang tapi tidak manfaat itu dilakukan saya saya mau bercerita tentang Quran ini cerita serius tapi untung saya berarti mulit-mulit ini Quran itu kitab aziz kitab yang menangan aziz tidak terkalahkan jadi normalnya yang apal Quran itu malikat-malikat rawan ngekel orang yang orang menangan salah pengirahan khufatil kok cekal orang khufatil dintrub tidak orang khufatil tersangka ini tidak pantas berkata karena akhirnya itu tidak menyiksa orang ini sesuai SOP karena akhirnya itu semangatnya menyiksa yang baik untuk disukai rasa empati semangatnya menyiksa pas disiksa terus ini tamat salat surat tabarok surat tabarok ini jilmah saya akan menyiksa orang itu menyiksa aku saya akan menyaduhi orang itu menyaduhi aku saya mengerti aku SOP, aku itu kalam terus dari Mukarnagir aku yang merawat ini, jadi kalam terus Mukarnagir itu sangat diancam kalian kalam jadi saya mencari alumni yang hafid saya tidak dituduk Mukarnagir mau nikulah tidak ada sertifikasi itu Quran terus yang diagam wisuda itu dibetong, kalau mendam dibetong jadi ini jaket wisuda dibetong karena itu sudah disumkan jadi ini saya akan mencari saya akan mencari saya akan mencari terus akhirnya itu tukaran Mukarnagir kalian surat tabarok pokoknya saya akan menyiksa orang itu orang itu fasik dari surat tabarok aku yang menyeru ini kalau tidak menyaduhi orang itu hanya aku saya akan mencari aturan kalau tidak menyaduhi orang itu kalau tidak menyaduhi gagal terus ya itu lapor pangiran lapor pangiran sampai mencari surat ibn kasir surat tabarok mereka matur pangiran surat tabarok itu ekstrim ya Allah jika saya tidak bisa mensahab hati orang ini mempunyai kitab mempunyai kitab mempunyai kitab serangan guna ini jadi kalam tidak keren tidak bisa menyafati akhirnya terus lho keng ancam aku jadi ya itu sudah ini tidak diberikan kamu diberikan surat tabarok akhirnya disafatok sebab ini waktu ada syafa'atul qur'an ada syafa'atul nabi kalau syafa'atul qur'an itu yadfa'u anhu qoblal a'zab kalau syafa'atul nabi ini raf'ul a'zab tetapi itu syafa'atul qur'an itu orang itu menjadi tidak jadi diseksa nah syafa'atnya nabi tidak diberikan diseksa disafa'ati terus kita ini hanya syafa'at terus kita ini punya dua syafa'at usma' ini syafa'atul qur'an qoblal a'zab selesai ada adab jadi tidak ada peluang yang salah syafa'atul rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalu semuanya itu yang diisi islam itu benar enggak di-mungkinan mengetes problemnya kita itu kan dites setorannya khatam ya diwisuda seorang tua'atnya ya pamer-pamer tangga ini mungkin akan dites surat yasin surat su arok warna surat su arok dia ditosin ini adalah su arok ya rebat mereka bodoh-bodoh jadi muka-muka mau karena akhirnya buatan ngetes kita mau kewajiban khususnudhan kalau ngetes berarti apa? suudhan dikandangin mawan malekat ngetes itu suudhan, kalau khususnudhan apa? ngetes ini penting kalau aturakan pergi apal Quran itu penting, tapi kalau suun mau apalakan, mau diri ini buatan niatnya dikandangin maaf dan kata ulama yang mengatakan zainul quran bi aswatikum maknanya zainul aswatakum bil quran jadi mimpah bil makhlub quran layakta quran itu logikanya sudah mandiri, tidak butuh suara yang baik ketika quran diwajah sahabat, diwajah punya hujah baliwa, sehingga tetap karena logikanya quran itu tidak perlu diwajah dengan suara api cukup maksudnya misalnya aruni madakhulah ku menal arti amlahum sirkun fissamawat itu nibi kita dikandangin maafu pengiran aruni madakhulah ku menal arti jadi pengiran ada kualifikasi ini pantes-pantes pengiran itu melalui langit jadi orang melalui jadi pengiran itu logika ini amlahum sirkun fissamawat paling tidak pas Allah tidak hilang itu urun-urun semen, kropol, tawpol orang melalui melalui pengiran sehingga banyak ulama yang mengatakan zainul quran bi aswatikum mimpah bil makhlub eh zainul aswatakum bil quran suara mau ngomonganmu jadi pengamat pilpres pengamat pilgub orang, orang penting tidak mati barang lalu itu sekali-kali dikandangin dikandangin ketemu pengiran itu pantes jadi dikandangin ketemu pengiran itu orang dikandangin tapi dikandangin jadi orang ulama itu zainul quran bi aswatikum eh zainul aswatakum bil quran dan suaramu radim tekno tapi orang ulama itu setuju ke sabang jadi orang ulama itu yang terpenuhi itu kebutuhan telinga bukan kebutuhan akal bukan kebutuhan akal tapi dikandangin Al-Hujjah Al-Baliyah itu memenuhi kebutuhan apa? akal maksud kita ini kita berarti duet yang sempurna kita memenuhi kebutuhan akal ini kebutuhan pendengaran ya pantesnya itu kita mengakal kalau dikandangin maka kalau dikandangin itu kebutuhan level tapi kalau menang-menangan itu orang ulama ini apa orang mazlum dikandangin mandi asal dikandangin kemudian dikandangin kemudian 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 dikandangin 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 kemudian kemudian motivasi ini itu masalah karena Al-Hujjah Al-Baliyah berkandangin sehingga ini satu huruf satu huruf satu-satu karokat ini terlacak ini khotib khotib ini 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 itu yang itu yang yang itu yang itu yang masih baca yang yang itu yang ini itu yang itu ini itu ini itu itu yang itu yang yang itu itu ini ini itu yang orang kudus, karena ini termasuk turunan kesepuan tapi mbaknya jika mau jadi orang kukul musyrikati, bifat kita jadi orang kukul musyrikin, bapaknya macam terus orang desa itu pinggir orang alim ada kalam Allah, maksudnya kalam Allah kualitasnya terus dari ini itu khotipe, mereka tahu ngaji itu bidomi mereka mau bifat kita, mereka ingat jadi orang kukul musyrikin, mereka ingatkan musyrikin mereka bisa dilarang, mereka ingatkan mereka ingatkan untuk? ingatkan terus dari pinggirnya itu bidomi bidomi berarti kalau orang kukul musyrikin, mereka ingatkan musyrikin ayuhal awliya, hanatikum tomauliyatakum al musyrikin jika mereka ingatkan, mereka ingatkan siro kabeh poro wali awliya utazwit atau awliya ulbanat jika mereka ingatkan anak-anak, mereka ingatkan al musyrikin yang ingatkan musyrikin itu berarti orang desa sakit mana yang harus fathut tak dan mana yang harus demut mulanya sudah disemak orang ada disemak, lamat-lamat walau tangkifu orang yang ingat, saya cek walau tangkifu pas dia ini ngantuk, lolos kalau rumah sudah dikai, orang yang ingatkan, lolos nah itu tugasnya untuk menakil masyarakat ini tukang mengecek, tapi mengeceknya profesi sampai buat niat ibadah mungkin-mungkin dia profesi plus nombong ibadah rakyat rakyat sih, gaji jauh, akhirat jauh tapi aku ternyata nombong-nombong pengiratannya, aku rahmatnya ke atas kemungkinan aku nombong dan rakyat ini saya teruskan, ini yang suaranya kepenak, saya senang berarti menyenangkan orang saja yang suaranya kepenak, saya senang kalau terus nongin dan terus yang di sana itu terus di ngertek, kalau kalian yang alim pinggir ini itu bintam bintak bintam bintak berarti pertama walau tangkifu dan ojoneka sirokabeh ayuhel mu'minun al-musyrikati yang kuraprawadun musyrikah di kita sebagai lelaki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrikah kemudian walau tangkifu dan ojoneka sirokabeh porowali yang anak-anak sirokabeh buk nikah no al-musyrikin yang lanangan musyrik tapi kalau dibaca walau tangkifu maknanya kuwe wong lanang ojoneka wong lanang musyrik jadi orang desaikulah tidak usah dilarang sampai nikahku sopuk jadi aku mau berkara domutak ambil fathut ini pun kegegir karena aku suruh setor yang dikatakan caranya dikatakan itu sebut ada diroya yang cocok-cocok itu ada diroya diroya itu kajian itu zaman di sarang aku sering dengan bapak bapak aku itu yang seneng ngaji setelah aku buyutku itu yang damaran angsal keluarga lasam jadi aku itu berada kebenaran yang itu tradisi quran tradisi ngaji terus aku mulai alit itu sarang diroya itu penting diroya ini misalnya aku yakin dawi rasulillah s.a.w. misalnya layat kula ahad hukum al-jannata bi'amalikum kalu wala antah ya rasul wah kalu wala anak illa ayat humad dan ya wah bir rahmat uang itu bisa melibu suarga untuk mengandalkan amal yang bisa melibu suarga itu fadolah Allah malah ini kata kaya yang tenang tenang kata suarapati ibadah itu suarga itu bisa dikaji dengan diroya diceritakan misalnya yang ibadah sampai ratus saat tahun umurnya orang dulu itu lama lama sekali dan dia enggak pernah maksiat sama sekali ketika masuk surga ditanya sama Allah kenapa saya enggak pernah maksiat saya selalu ibadah lalu ibadah kamu berapa tahun misalnya dulu 500 tahun ya sudah kamu di surga 500 tahun katanya surga selama ini sejarah ini 500 tahun warganya 500 tahun sebab ngamal terbatas warganya terbatas sebab terbatas 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 fadol rahmat aku tidak ngamal terbatas lalu terus jadi ngerti hadis terus ngerti logika kalau kita masuk surga bilamal apa yang sampaikan berdasar amal berdasar apa berdasar berdasar menorong wangi seling pengiran dalam rongayu jilalatan kalau itu semuanya berdasar amal perilaku tapi karena suarga fadol pengiran dan fadol pengiran buat terbatas warganya khalid di nabi lalu jenis diroyah ada riwayat yang kita menjadi nyaman karena itu diroyah misalnya sodakoh itu enak sodakoh itu nyaman oke nabi ngertikan gitu dan nabi ngertikan wahlah kami malika illamah akalta fa'afnaita walabista fa'abelaita watasodakta fa'abukaita sanggup apalannya sampai arah percaya ya dilok di kitab ben ngerti apalannya sebab itu tenang kita tenang kita orang ngarah ketemu kitab kalau ketemu malah sampai kagum aku apalannya tenang aku hasud kita kembar ya terserah ini selera urusan selera hasud biasa kompetisi hasud sengeler terus gremeng terus macam-macam hasud gimana kompetisi ini saya berkata dawein nabi lah hasad illafis naten jadi hasud itu ya ada yang saya di makna lukut kitab kitab kalau terus setelah diroyah misalnya kalau ada 1 juta kalau tak pangan berarti mimpun itu jatah makanan saya pakai baju mewah itu jatah baju saya tapi ketika saya sudah kokkan itu ditulis sebagai deposit saya di akhirat justru yang kamu berikan ke orang lain itu yang abadi karena tidak kamu pakai itu dicatat Allah berarti kamu sodak kan kemudian itu yang abadi sebab itu Syed Ali Zainal Abidin ketika ada pengemis dikasih uang dan beliau senang sekali itu kalau nyambut marhaban biman hamal azad diilal akhirah matur matur samuk kubuk gowen akhirah tapi tidak sampai tidak pakai diroya yang anggap ngabar-ngabar diganggu jadi seorang itu harus ada diroya dan itu menjadi Al-Qudjadul Bali jadi logika yang permanen yang yang absolut makanya banyak ulama menghentikan orang itu egois baru egois itu ikhlas misalnya ingat man'amillah solihan fali nafsi kalau mau ingat ini itu penting sampai paham Torah itu penting yang penting Allah memutus orang alim wajib mengulang orang dosa menggokit manul ilmi jadi kalau mau ngilangi dosaku itu penting sampai itu penting kalau ingat ikhlas orang sampai turu tenang orang sampai jagungan dewa tenang orang sampai rafaham tenang orang harus urusanku dewa sudah aku ingat misalnya sampai di tiang satu sewa satu juta terus tiang buatan baik ke Anda tidak perlu sampai ngundat aku ngamal di pengeran ditulis ahli sudaku untuk ridhan sangat penting makhluk gaib sangat penting karena orang ikhlas sangat penting sehingga Allah ini kadang motivasi kita egois tapi egois yang baik kemana amilah solihan saya ingat ngamal apa itu yang untung saya kegir orang misalnya saya pulang saya untuk naruhan saya pulang untuk putih putih itu jadi orang itu seneng aku tahu 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 itu penting saya diurusan Dewi seperti itu menghilangkan dosa di manul ilmu sampai itu mengajikan sampai diurusan Dewi orang budu saja saya ilmu saya ilmu ibadat saya rasa seneng ya lah semoga ada seneng ya lah semoga seru 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 ya cuma lucu santrin santrin seneng lucu tapi Allah ini perso watak manusia susah kalau berpikir untuk menguntukkan orang lain saya tidak sesuatu ikhlas Allah setelah segitikan jiwa manusia itu pasti kikir berat kalau menguntukkan orang lain misalnya orang kamu mau pacari orang kamu mau pacari diuruti seneng orang kok jajal yang mau cahaya merongos tidak gilam bukan kan kalau sampai seneng kiai kadang ini selera mu kenapa seneng gusbak gusbak itu ngajinya gampang sebabnya kebias warga orang rokok itu karena mudah jadi jarang orang yang demi orang lain itu jarang orang orang jahara walisong gaya ini seneng walisong itu terdaftar terus walisong dilibat paham maksudnya dua kajat kata ini sadar diuraman terus ngelibat walisong ngelibat ngelibat bah tak parah ini tenang kok tidak mati aku kepala kukat tapi tidak saja gunung kami paham tapi diurusan sampai dua kek lagi api aku yakin kur'an kadang ini unik malah ini kata imam ahli filsafat imam rosi ini kalau analisis koran itu egois dituruti koran kalau uman amila solihan kalau aku api buju kajat ini rapati sayang cuma aku sadar aku rata api mingga aku terus sampai sopo sendiri mikir apa mudah buktinya sekali alternatif yang lebih baik kadang raka rukaruan terus ini cerita sama saya supaya ngerti koran itu turun itu dengan as-sultan sultan itu ada kuwatul kohri kalau kamu punya argumentasi Allah sering ngindir apa kue di sultan sultan itu logika yang tidak terbantahkan sampai yak harul akal bisa memaksa akal diantara istilah istilah koran mengganti kata akal itu ma'an zalab wah biha min sultan kadang ayat ma'an zalab waw biha min sultan logika yang dibangun orang-orang kafir itu tidak punya kekuatan hukum orang-orang koran bahasakan min sultan karena sultan itu punya kuwatul kohri bisa memaksa misalnya saya beri contoh yang gampang-gampang ma'an ketika namrud dituhankan fir'on dituhankan ini ini rabim saya dicara debat yang belum mati orang-orang jawa itu orang-orang mati orang-orang fir'on tidak berapa rabul alamin jawabnya musa rabul samawati wal arti kadang dikankan rabul masjiri wal maghrib pengheran itu apa saya saya mengherani langit dari bumi dari fir'on yang saya saya melakukan mesir tidak berdullanan ma'alim tul'aku min ilah khiri saya rohku pengheran langit terus dikankan ya haman ibn 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 musa aman aku piramida yang dikankan pengheran musa dua logika ini bergantan musa bergantan di bumi fir'on yang pangeran di langit yang dikankan pangeran wali pangeran pangeran fir'on akhirnya nabi musa mikir waduh repot akhirnya tidak ada logika fir'on tidak bisa bantah pangeranku yang pangeran buyut buyutmu akhirnya orang yang pangeran fir'on bergantan iya fir'on pangeran berarti buyut pangeran pangeran lahir ini ada KTP ini ada tahun lahir itu jenis as-sultan apa? pangeran ini pangeran 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 yang pangeran itu pangeran 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 berarti pangeran 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 karena pangeran lahir terlambat di vaksin lahirnya pangeran pangeran yang jelas itu punya kuwatul kohri punya kekuatan memaksa namanya kor'an disebut as-sultan balik ini masabang ini pangeran suara apa? bergurusan logika urusan apa? jadi kalau kor'an diterang logika itu yang ngantuk jadi tangi yang diwajah yang tangi jadi cerita apa? mas itu saya cerita yang suaranya apa? ada hikmahnya yang suaranya yang suaranya yang suaranya hikmahnya yang suaranya yang suaranya itu dua dalil yang suaranya digulik-gulik tidak digulik-gulik jadi kalau selesai menyatakan kor'an yang suaranya yang suaranya yang suaranya apa? misalnya contoh yang terakhir kalau saya mengajikan ini saya mengajikan saya mengajikan dalam itu hampir 4 jam kuat saya mengajikan tempatnya ditentuk jamnya ditentuk saya mengajikan DPR itu menggagum marwah tapi membuatnya DPR saya mengajikan saya mengajikan saya diatur saya mengajikan tapi kadang-kadang saya mengajikan yang sombong saya diatur saya mengajikan bentuk tawaduk saya anggap saya itu ini ini termasuk al-barjanji ini ketika cerita Rasulullah Sallallahu ini diantara pertama yang dititakan ini terus sampai ketika Rasulullah mengaku Nabi itu problem utamanya itu nasab karena di semua catatan kitab langit Nabi itu harus turunan Ibrahim Nabi itu yang Mekah Ibrahim yang Syam yang Palestina itu terus mempunyai logika yang Yahudi Medina senang orang mungkin Nabi kok Arab Nabi itu mendiriati Ibrahim akhirnya dijawab Allah Ta'ala Muhammad itu Mekah tapi Ibrahim tahu Mekah itu pas bangun Ka'bah bukti 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 Ibrahim itu yang diinjik Nabi Ibrahim mengambil bukti artifak Ibu Ibrahim berarti Mekah berarti gadah turun yang Mekah ini terus Ismail terus sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam terus kualitas Masfihi ayat tumbayinat Tumak Ibrahim itu ketok itu dalal ilun nubuah dalil tersambung Ibrahim alihis salah karena bukti itu harus ada yang fisik terus jilan anjilin kabiron angkabirin wano napa sa'i sa'i itu kengilani Siti Hajar gue banyak nabi Ismail kira yang terkenal ceritanya Ismail pun lahir dijak Mekah bareng kentian banyu hajar golek sofa marwah sofa marwah sampai akhirnya ditemukan apa zam berarti ada ketok si Ibrahim yang meronong ada diw.an apa bukti yang ngajak anak terus diceritakan ada garwani ini hajar digolek banyu jadi sa'i ada buti artefak ada sofa ada marwah terus ada perilaku ini penting perilaku itu penting tidak mungkin orang Mekah yang umiyah umiyah itu lugu umiyah itu lugu orang lugu kok diri itu itu tidak mungkin orang lugu tidak ada ide ternyata orang Mekah itu jahiliyatan islaman itu senang kaji jahiliyatan islaman dan caranya kaji yang mau bengkak bapak itu sa'i sufamar bapak itu angker ditakuk ya muni mergok Siti Hajar akhirnya bukti empirik bukti artifak anak nabi ibrahim sakgarwane sakputrane urib di Mekah akhirnya ketemu nasabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ibrahim terus diterang detail terus Ismail cilik itu pindah diterang ibrahim ibrahim kawai is ma'im jadi kontruksi koran itu ibrahim hanya tahu menggun Mekah anaknya menggun Mekah ibrahim balik Ismail menggun akhirnya diturunan wawadna nubilar ibrahim intadzawil unumin asab maksudnya kedah koran itu diulang di wong sing duwi sultan gadah al-hujjat al-balir tapi sampai ini kan tidak diakal di telinga itu bagian itu yang akal bagian ini kualisi terbaik kalau pilpres menang ini saya selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah selesai kita nyimak ngajinya besbah kali ini di Pondok Pesantren Da'ar Al-Furqan Kudus nah video kali ini ada kaitannya ya dengan podcast dari Bip Jafar dengan Ponad di channel Youtube Mas Jedy Korbu Bahwa Onat pernah bertanya kepada Habib Jafar apakah orang non-muslim itu nanti bisa masuk surga untuk jawaban dari Habib Jafar ya pastinya untuk non-muslim tidak tidak masuk surga jelas itu di Islam nah namun semua itu bergantung dari hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala karena siapapun bisa masuk surga itu karena haknya dari Allah karena masuk surga itu kan Allah yang nentukan gitu kan kata Habib Jafar jadi kita tidak tahu nanti walaupun ini tidak bisa masuk surga tapi di akhirat nanti masuk surga juga tidak tahu jika non-muslim bisa dimasukkan ke surga itu semua tergantung hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala dan Gusbak sendiri juga tadi menjelaskan bahwa masuk surga itu tidak utamanya itu tidak karena amal ya karena kalau karena amal itu nanti bisa jadi kalau amalnya 100 tahun nanti di surganya 100 tahun gitu jadi masuk surga itu ya lebih utamanya dari fadol atau rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi penjelasan Gusbak dan juga Bucafar ini hampir hampir sama dan ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari ponad itu sendiri dan ini ini tadi kan ngajinya di pondok da'ar al-furqan ini saya spil sedikit tentang profil dari pesantren da'ar al-furqan ini terletak di kalugawen desa janggalan kecamatan kota kudus tempatnya sekitar kurang lebih 400 meter ke selatan dari menara kudus atau sekitar kurang lebih 200 meter ke arah timur dari kantor desa janggalan nah nama da'ar al-furqan yang berarti rumah al-quran dimaksudkan agar pesantren ini dapat menjadi tempat mencetak kader-kader islam yang kur'ani pesantren ini didirikan pada tahun 1984 dan diasuh oleh GYJ Syekh Abdul Qadir bin Umar Basir hingga tahun 2009 dan selanjutnya diteruskan oleh putra peniri yaitu GYJ Syekh Ahmad Abdul Qadir Abdul Qadir Umar Basir hingga sekarang nah sebelum menirikan pesantren beliau memperdalam ilmunya khususnya mengabal Al-Quran kepada GYJ Muhammad Arwani Amin sambil bersekolah di Madrasah Raswikud Tulab Salafiyah TBS nah setelah itu beliau melanjutkan nyantri ke Jombang Jawa Timur beberapa tahun dibawa asuhan GYJ Dahlan dan kemudian kembali lagi ke GYJ Muhammad Arwani Amin di Kudus nah itulah profil sedikit tentang Bondok Pesantren Da'ar Al-Quran Kudus nah semoga ngaji kali ini menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita walaupun ngaji melalui youtube saja terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini yang selesai lebih dan kurang saya mohon maaf di penyampaian akhir video ini dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh